Terima kasih telah menonton! 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 kehidupan yang tenang di surga, kemudian melihat ghanam wa tuyur, melihat apa namanya, kambing, kemudian melihat tuyur burung-burung, melihat al-baqara, ini termasuk bahagian-bahagian dari, kalau bahasa beliau berdasarkan hadis, ini diciptakan binatang-binatang seperti ini, diciptakan dari surga, diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dari surga, misalnya al-baqar, al-baqar ini dia berasal, diciptakan Allah dari surga, untuk apa? Untuk Nabi Adam supaya bisa bertani, di Adam alaihissalam, di ajri ziraat, dihipit dunia, untuk bertani di dunia, Unta, Unta juga ini, itu diciptakan untuk perjalanan, untuk perjalanan, termasuk sebenarnya untuk jihad, tapi di sini perjalanan, ka'bah zahir dan batin, ini diumpamakan ya, mimpi khuil, juga nanti bisa, jadi kita mimpi dengan, khuil, ya, bighal, ini khuil ini, termasuk kuda, alat tunggangan kita, untuk berjihad, baik jihad kecil, perang, atau jihad besar, ini berupamanya dengan, berkaitan dengan akhirat, inilah yang disebut dalam hadis, kambing itu diciptakan dari, madunya surga, sedangkan sapi, al-baqarah, itu diciptakan dari, minyak ja'paron surga, ja'paronnya surga, unta diciptakan dari, cahaya surga, sedangkan kuda, kha'il, diciptakan dari, wanginya surga, amal bighal, adapun bighal, ini termasuk, sifat mutmainah yang paling rendah, yang dilihat orang dalam mimpinya, ini mengumpamakan takbir, seseorang itu dalam kondisi malas, kalau jiwa kita dalam malas, dalam kondisi malas ibadah, wasaqilat berat, pil kiam walang ku'ud, berat untuk sholat, berat untuk bangkit sholat, maka apa yang dilakukan, maka untuk kita berhasil lepas darinya, tidak bisa dilakukan kecuali tobat, harus dilakukan tobat, jadi kalau kita mimpi bighal, itu kata beliau, itu tanda lagi malas badan kita, dan orang malas itu biasanya, auranya kan lebih kepada aurah wa nafsu, pengaruh wa nafsu, maka dia harus banyak, istighfar, supaya kembali rajin, dimanyakin istighfar. Masyarak muslimin, bapak ibu yang dari amatnya Allah SWT, nah kemudian, wa amayatallakumiruri, ada pun mimpi yang berkaitan dengan ruh, ini tadi, apaki tadi ya, tadi nafs, ini berkaitan dengan ruh, pakasyab amrol li amrod, mimpi melihat pemuda yang sangat tampan, inilah yang beberapa kali kita jelaskan, ini kalau mimpi kita menemukan pemuda yang sangat tampan, tak pernah kita lihat pemuda itu di bumi, ditampan sekali, indahnya ya Allah, terang sekali, dia itu seperti bersinar, bercahaya, cahaya bening, wajahnya itu bening sekali, tampan sekali, indah sekali, gagah, itu tajalli alaihi anwara di lahiyat, itu mimpi kita memimpi, melihat cahaya ketuhanan, jadi seumpama kita melihat, kalau orang seperti itu, biasanya yaudulah sudah sampai kepada makam ma'rifat namanya ya, itulah yang disebut nabi dulu kita bahas, ra'ayi tu rabbi, bisyab bin amrod, aku melihat Tuhanku dalam mimpi, dalam bentuk pemuda yang, sangat tampan, jadi nabi melihat, bentuk pemuda yang sangat tampan, itu tajalliat ilahiyat, itu tajalli ketuhanan, jadi kalau bahasa mudahnya gini, kalau kita syariatkan bahasanya, Allah itu, menunjukkan sifat-sifatnya, sifat Allah itu, jamil, indah, kemudian gagah, kemudian suci, kita kan berarti kesucian, kebeningan, wajah seperti itu ya, kemudian keindahan, kegagahan, dan seterusnya, jadi mengumpamakan sifat-sifat, sifat-sifatnya, bukan jatnya, maka jangan kita sebut, jat Allah itu, jat aslinya, seperti pemuda sangat tampan, ini orang tekstual, kadang-kadang kan terjebak dia, jadi terjebak, jatuh ke dalam hujat sima, padahal Allah itu, jatnya, dia tidak bisa diumpamakan dengan sesuatu, tetapi jat Allah itu memberi pesan, selalu dengan penampakan-penampakan, yang bisa kita cerna, ya, yang bisa kita cerna, contoh, kalau dalam Quran itu, Nabi Musa dalam hatinya, ingin cari api, maka Allah munculkan api, begitu muncul api, sebenarnya itu cahaya, tapi dimunculkan api, ya, kemudian Musa mendekatinya, ketika Musa mendekatinya, lalu api itu memanggil, ya Musa, hei Musa, lepaskan sendalmu, innaka biwadid, bila ilmuqadda situa, engkau berada di lembah yang disucikan, innani anallah, ketahuilah akulah Allah, ini kan tajalli, artinya apa, bukan Allah, jadnya itu bentuk cahaya, cuman cahaya itu isyarat, keberadaan dia, ya, dialah dibalik itu, dia gunakan cahaya, supaya Musa bisa melihat tanda, maka dalam bahasa kita itu kan, sering disebut, ana inda abdi zannibi, itu bahasa hari kursi dari Tuhan, dari Allah, saya itu sesuai dengan sangkahan baku, maka pada saat itu, Musa menyangka, dia menyangka, menyangka mencari api, maka dimujalkan Allah api, lalu api itu seolah-olah manggil dia, jadi namanya tajalli sifat, jadi Allah itu bisa mentajallikan dirinya, bukan jad aslinya ya, mentajallikan sifatnya dalam bentuk api, dalam bentuk pemuda yang sangat tampan, nah itulah maksudnya, ya, begitulah perumpamaannya, begitulah memahaminya beliau, supaya kita jangan tergelincir, kenapa begitu, karena ahli jannah itu, kullahum ala hazis surah, kama rasulullah sallamu, ahlul jannah jurdum murdun kuhlun, karena perumpamaan laki-laki yang sangat tampan, itu seluruhnya nanti, penduduk surga itu, bentuknya ya laki-laki pemuda, sangat tampan, umurnya 33 tahun, gak ada yang tua di situ kan, jadi diumpamakan di situ, pemuda itu adalah, tampan, elok, bercelak, sifat-sifat mereka dengan sifat yang indah semua kan, jurdum murdun kuhlun, sebagaimana juga Nabi sallamu sallamu berkata, ro'ay tu rob bibi soratin syapur emrod, nah ini yang saya sebut tadi, aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda yang sangat tampan, jadi tajalli itu tajalli sifatnya gitu, bukan jad aslinya, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya, bebas dari segala bentuk, rupa dan warna, maka sebagian ahli ma'rifat menyebut, al-muradu bihadis surah tajallil haq bi sifatir rubiah, ini adalah maksudnya, tajalli bentuk, bentuk sifat Allah yang hak, sifat Allah yang hak, sifat ketuhanan Allah ta'ala, ala mir'atir ruh, di cermin ruh kita, jadi itulah yang disebut nanti, disebut tiplul ma'ani, itulah namanya ruh kudusi, lebih kurangnya gitu, ruh kudusi, ruh diri, sebenar diri kita yang paling suci, itulah ruh, wa nafakhtu fihi mirruhi, aku tiupkan dari ruhku, itulah yang disebut dengan rahasia, al-insan sirri, wa na sirri, itulah yang rahasia tuh, maka kalau orang sudah ketemu mimpi dengan itu, itu pertanda dia sudah kenal dengan Allah sebenarnya, tapi kalau tidak ada yang membimbing, kadang dia gak tahu dia kenal Allah gitu, gak tahu dia ngajar-ngajar, gak tahu dia ma'ananya, cuman dia heran aja, kaget, masyarakat muslimin, bapak ibu yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian, karena ruh itulah, ruh kudusi, tadi itulah yang menjadi, pembimbing jasmani kita, ruh wa nafakhtu fihi mirruhi, yang diturunkan ruh yang dari Allah itulah, disuruh membimbing jasmani kita ini, supaya mentaati Allah, dialah penyambung wasilah antara diri kita, jasmani kita dengan Tuhan, dengan Allah, wah, jadi kalau, ada buku Syekh Siti Jenar itu, namanya Ma'rifat Kesunyatan, saya juga baca, kalau Syekh Siti Jenar, apa dia bilang, dia bilang gini, sebenarnya manusia itu bisa dapat wahyu, walaupun tidak Nabi, kok bisa begitu, ini kan heran orang nih, masa manusia bisa dapat wahyu, kata beliau, yang bisa dapat wahyu itu manusia yang sudah bersih, jangankan manusia, lebah saja dapat wahyu, kami wahyukan kepada lebah, buatlah rumah-rumahmu di gu, di gunung, di bukit, coba bayangkan, lebah saja bisa dapat wahyu, masa wali Allah, orang beriman yang suci bersih, kalau punya gak bisa dapat wahyu, cuma, kita dapat wahyu, tidak bisa disebut sebagai Nabi, terasuk, ngoblir sampai belakang-belakan gitu Pak, omong gitu, kenapa, kenapa, lebah pun dapat wahyu kan, jelas itu dalam ayat yang al-Quran, wal awha ilan namdi, nil nahdi, kami wahyukan kepada an-nahal, lebah, antaja'al buyuta, buatlah buyut rumah-rumah kalian, di bukit-bukit, di gunung-gunung, nah, beliau mengatakan, kalau Syedir Jenar, yang menerjemahkan wahyu Allah itu, ke dalam kolomu kita, memberi tahu makna artinya, inilah yang disebut dengan namanya, tiplul ma'ani, ruh kudusi ini, yang menjadi perantara antara diri kita dengan Allah, wana paktu pihmi ruhi, maka dia sangat dirahsiakan, ya, maka ketika ditanya, bertanya tentang ruh, kulir ruhmin abdu rabbi, ruh itu bergerak atas perintah Tuhan, bergerak, sangking-sangking dekatnya sama Allah SWT, itulah yang dimaksudnya ruh kudusi, itulah dimaksud tiplul ma'ani, dialah yang mengerti makna, makna firman-firman Tuhan, jadi ketika Allah mau memberi petunjuk, ke kolomu kita, dialah yang menerjemahkannya, ngasih tahunya ke kita, kadang-kadang dalam doa, ada yang menyebut dengan istilah, malaika muqorrabin, wa ilhamil malaikal muqorrabin, kan ada yang berdoa gitu ya, ya Allah berikanlah aku ilham dari malaikat muqorrabin, ilham dari malaikat yang dekat, yang dekat dengan dia, kadang-kadang menggunakan gitu, orang-orang yang berdoa di syariat, nah kalau dalam ilmu tasawwab, itulah namanya ruh kudusi, ruh yang sangat suci, yang dekat sama Allah, itulah yang mau kita, temukan dalam diri kita, itulah yang mau kita bersihkan, ruhani kita ini, nafs kita, sehingga nanti dia, menyatu dengan ruh kudusi, di terbimbing, bersih sebersih-bersihnya, bening sebersih-bersihnya, maka semua masyaih-masyaih ahli tarikat yang meninggal, itu selalu disebut, doanya ketika mereka meninggal, qadda sallahu sirruh, semoga Allah mensucikan sirnya, kalau kita sering biasakan, bilang ustaz, ustaz ini ini, hafizallahu alih, semoga Allah menjaganya, kan gitu kan, tapi kalau orang tarikat, qadda sallahu sirruh, syih Abdul Qadir Jilani, qadda sallahu sirruh, Abu Yajid Bustami, qadda sallahu sirruh, doanya adalah, semoga Allah mensucikan sirnya, bersih ruh, sir kita itu, sampai kepada ruh Rabbani, itulah maksudnya, dan itu tidak bisa kita peroleh, kecuali kita benar-benar beribadah, dengan ikhlas kepada Allah, inilah yang dikatakan, Amirul Mu'minin, Ali bin Abi Talib, kata beliau, dalam perkataannya, laula al-murabi, la ma'arab tu-rabbi, sekiranya tidak ada murabi, maka aku tidak mengenal Tuhanku, nah murabi di sini, inilah ruh Tiplul Ma'ani, dialah yang mengenalkan kita kepada Allah, sehingga mata hati kita itu, dengan dialah kita bisa memandangnya, maka dalam bab lain, yang lalu, Syedul Qadir Jilani menyebut, nanti ruh, kudusi Tiplul Ma'ani, inilah yang memandangkan kita kepada jadnya, kepada jadnya yang ma'asuki, inilah yang bisa memandangkan kita, kalau tidak tembus ke sana, tidak bisa kita pandang, makom jad, tidak nyampe-nyampe kita, karena dia yang paling dekat sama Allah, wahadul murabi murabil batin, yang dimaksud dengan murabi di sini, kata beliau murabil batin, itulah ruh yang tadi, wahyi wa'innama ya'asulubi sababit terbiati, murabi zahir bintalakin, ini diperoleh setelah, dengan sebab, pendidikan, pendidikan apa? pendidikan pembimbing jahir, dengan talakin, maka, kata beliau, Ali bin Abi Talib itu, di talakin nabi, di bayat namanya, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang bisa mengambil talakin itu, memberikan talakin para nabi, kemudian para wali, merekalah yang menjadi pembimbing qalbu, dan menjadi murabi qalbu kita, kenapa? karena, ruhani mereka bisa mendidik ruhani kita, diqa'al ruh, diakhir, kama'amaru, sebagaimana katakan Allah, yulkirruhu min amruha min amrihi, ala mayyashya'u min ibadih, Allah mayulkikan, menemukan, bahasanya, jika ruh-ruh kita ini, sudah dibimbing, maka dia tidak akan dibimbing, ruh yang lain, itulah yang disebut Allah, dalam Al-Quran, Allah mendatangkan ruh, dia mendatangkan ruh, atas perintahnya, kepada siapa saja, yang dia kehendaki, ini kalau dimaknakan dengan syariat, kalau bapak, punya keinginan yang kuat, untuk mengenal Allah, lebih rinci, lebih halus, punya keinginan untuk mencari guru, yang mengenalkan diri kita kepada Allah, baru nanti ketemu, guru mursyid, baru nanti, lapang hati kita untuk belajar, tapi kalau tidak ada keinginan kuat, tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah, insya Allah nanti bapak akan memadakan ilmu syariat saja, karena bapak tidak sering rindu sama Allah, jadi tidak ada keinginan kuat untuk mengenali, sampai kemengkauan menjat, maka orang-orang yang belajar terikat secara serius, setelah mereka punya rasa rindu, keinginan yang kuat, untuk mengenali, sampai sehalus mungkin, kalau saya sebut gini, bapak ibu yang di rumah Allah, kalau kita berangkat umur, perlu enggak muradbih, mutawif, perlu mutawif enggak? Pertama kali kita berangkat umur, enggak ngerti kita Mekah, Madinah, perlu enggak mutawif? Perlu ya, mutawif itu pembimbing amalan jahil, jahil. Iya kan? Di mana, dari mana kita ikhropnya dulu, mikotnya mana, dari mana awalnya, di mana kita sainya, macam mana caranya lagi tawaf, apa doanya. Kalau enggak ada mutawifnya, nanti bisa salah-salah gitu kan. Tawafnya ke kanan, kita ke kiri. Tempat sainya. Nah, di amalan jahil saja, kita membutuhkan namanya mutawif, pembimbing. Bagaimana bapak, mau beramal secara ruhi, mengamalkan amalan sunnah-sunnah, secara batin, supaya berisi, tanpa adanya pembimbing. Tanpa adanya musyid. Itu lebih tidak logis lagi. Lebih tidak bisa lagi. Makanya saya dulu, waktu dulu lama sekali, masa-masa saya aliyah dulu, walaupun saya rajin beramal, saya punya keraguan dengan kerekat. Sampai saya tanya saudara saya, yang salah satu dia mursyid, saya tanya gini, Pak, kalau saya enggak ikut kerekat, gimana? Saya amalin sunnah-sunnah, Nabi ini terus. Bisa enggak kira-kira saya sampai, mengenali Allah. Terdiam dia, agak panjang dia. Lama dia, agak terdiam. Beberapa menit, terus jawabnya, menurut bapak, enggak bisa salahkan nanya. Enggak bisa. Kenapa dia bilang enggak bisa? Karena enggak ada yang bimbing. Susah setengah mati, Pak. Enggak ada yang kenalin. Enggak bisa. Itu tadi, kalau bapak berangkat umroh, enggak ada mutawib, bisa enggak? Bisa, susahnya senang mati, Pak. Harus nyari lagi bapak-bapak, sibuk nanti. Repot sekali. Itu di alam jahir, alam nyata. Nah, bagaimana di alam batin? Maka walaupun dia ulama tinggi nanti, kalau dia tidak ada murombinya, nah, sekalipun Allah dia berikan ma'rifat kepada Allah, dia enggak kenal, enggak tahu mengajarkannya, enggak tahu merincinya, seperti Syabut Kurlian ini. Dia enggak punya ilmu sisi matis. Sebahagian mursyid kita bilang, Buya Hamka. Buya Hamka itu orang kenal Allah, itu ma'rifat dia. Ada yang katakan, dia sempat bayar dengan Abah Hanam. Wallah alam. Ada yang katakan, tidak. Ada yang katakan, sudah sempat bayar. Karena beliau istiqomah dalam agama. Allah kenalkanlah ma'rifat. Kenal dia sama Allah. Tapi untuk mengajarkan yang seperti ini, beliau tidak mampu. Syabutnya. Tapi dia kenal Allah, Allah berikan. Nah, kira-kira begitulah. Enggak mampu beliau bawang ini. Maka buku beliau seperti ini enggak ada. Tasawuk, Tasawuk modern. Sederhana saja beliau buat. Untuk dimodernisasi, supaya orang awam bisa memahami secara mudah saja. Tapi untuk memerinci secara halus ilmu seperti ini, beliau tidak, tidak ada bukunya. Jadi kita memahami, kemungkinan tidak mampu, tidak bisa. Jadi kalaupun kemungkinan kita sampai kenal, begitulah. Harus menjadi betul-betul serius dan kita kenal sama Allah, tetapi dalam bentuk, kalau tidak ada pembimbing mursyid, ya begitu. Maka ahli itu ditalatin Nabi. lakkinu biqaudi la ilaha illallah muhammad wa rasul. Dibayat Nabi SAW. Imam Gejali mengatakan, boleh jadi, Bisa jadi orang melihat Tuhan, melihat Allah dalam mimpinya, dalam bentuk yang indah, ukrawia, seperti ta'wil yang disebutkan di atas. Jadi boleh jadi kita nanti, melihat Allah dalam mimpi kita, bentuknya beda-beda. Tapi itu bukan jad asli. Itu harus diingat, bukan jad asli. Itu bentuk sifatnya. Rupanya indah, sangat indah, ukrawi. Itu nanti diberikan Allah sesuai dengan qadar istiadat, sesuai dengan kesiapan ruhani kita dan kecocokan pada ruhani kita. Maka di sini dikatakan, wala'ya salhaqiqatizatiyah, yang kita lihat itu bukan hakikat jad. Nah, coba lihat. Jadi yang kita lihat tadi, pemuda yang sangat tampan itu, seperti kata Nabi, itu bukan hakikat jad aslinya. Li'annallaha ta'ala munadzihun anis surah. Karena jad Allah itu, wajah Allah yang asli itu, mudadjah. itu bersih dari segala bentuk. Awyura bi'zat i'pid dunia. Jadi bersih bukan hakikat jad, karena bentuknya jadnya itu bersih segala bentuk. Begitu pula, melihat Nabi s.a.w. di dunia. Melihat jad Nabi, melihat wajah Nabi, karu'yatin Nabi s.a.w. Nanti kita akan melihat Nabi dalam bentuk yang berbeda-beda. Segantung makong. Nanti kita lihat ada yang mimpin Nabi itu begini. Karena kulitnya hitam. Itu penampakan kita, Pak. Walaupun Nabi kulitnya tidak hitam dalam riwayat. Kasap kita masih belum terang. Nanti terlihat wajahnya, kadang terlihat pipinya. Macam-macam. Jadi tergantung makam kita, kebeningan, kebersihan hati kita. Dan kesiapan hati kita. Jadi berupa Nabi yang kita lihat nanti bisa jadi beda-beda. Sebenarnya dengan keadaran. Hanya orang yang mendapat sebutan pewaris yang sempurna, wasir kamil, yang beramal dengan secara syariat dan hakikat. Yang mereka mampu melihat hakikat Nabi Muhammad s.a.w. dalam mimpinya. Joli sahabat. Kalau sahabat mereka jumpa. Kalau kita kan gak jumpa. Foto Nabi pun tak ada. Bagaimana kita kenal dengan wajah Nabi kan. Amalnya, halnya penglihatan hatinya. Jadi amalnya, keadaan rohaninya dan besiroh. makrifat kebeningan mata hatinya. Mereka yang bisa melihat jahir batin nanti. Melihat Nabi s.a.w. itu. Jahir batin ilmunya, ilmu syariat hakikatnya sempurna. Baru bisa melihat hakikat wajah Nabi s.a.w. Kemudian kita lanjutkan. Begitu pula dalam syarah muslim disebutkan, dijelaskan. Dalam syarah muslim juga dijelaskan. Apa kata beliau? Boleh jadi seseorang melihat Allah dalam bentuk basyariah, bentuk manusiawi, bentuk manusia, dan cahaya. Basyariah nuraniah. Jadi bentuk manusia bercahaya. Ini alat ta'wil. Itu adalah harus ditakwil. Seperti di atas tadi. Itu bentuk bukan bentuk jarak asli. Itu dalam syarah muslim pun disebut begitu. Itu bentuk sifat penjelman, sifat-sifatnya. Walqiyas ala tajalli kulusifati ala hajim hajim. Itu adalah kiyas untuk menunjukkan tajalli sifat Allah s.w.t. Sebagaimana Allah s.w.t. Bertanjali dalam bentuk api. Bentuk api ketika bertemu dengan Nabi Musa. Tadi sudah kita jelasin. Dalam bentuk api di pohon anggur. Apakah pohon anggur itu Allah? Kok ngomong apinya pohon anggurnya kan? Gitu kan? Bukan. Itu bukan aslinya. Itu tajallinya. Dia untuk menyapa kita. Kalau dalam tarikat nanti Allah suka menyapa kita dengan wajah mursyid. Ini makanya orang tarikat ini kadang disirikkan sama orang yang gak paham. Dianggap syirik. Kenapa? Allah itu sering tajalli dengan wajah guru kita. Ini saya cerita. Ada sepupu saya langsung di Medan. Dia bawa temannya. Jumpa Tuhan saya. Bawa temannya. Baru satu kali. Karena dia sangat menghormati. Dia percaya ilmu laduni muka Tuhanan ini. Mudah. Dia pulang. Rupanya kerjanya di sungai. Waktu di sungai ketemu dengan buaya. Kakinya pak udah dimakan buaya gini. Tinggal mutusin aja. Tiba-tiba dia teringat dengan Tuhan seh itu. Karena dia gak kenal Allah. Tuhan seh itu teringat dia. Tiba-tiba muncul di situ wajah Tuhan seh. Begitu muncul di atas buaya itu langsung dibuka. Apa namanya? Mulut buayanya langsung dikeluarin kakinya. Langsung lari dia. Kaget dia pak. Dia lihat di situ. Penampakan Tuhan seh. Itu penampakan Tuhan seh tadi. Itu tajali Allah. Tajali sifatnya. Ini yang gak dipahami orang gak bertarikat. Karena Allah bertajali dengan wajah yang kita kenal. Nanti baca hadis suhae muslim. Nanti ketika kita semua manusia di sorgeni menunggu Tuhannya masing-masing. Ada yang nyembah matahari. Datang matahari. Dia kejar matahari. Patah Morgana. Jatuh ke neraka. Ada yang nyembah api. Dia kejar api. Masuk ke neraka. Yang nyembah Nabi Isa. Ditampakan Nabi Isa. Dikejar. Masuk neraka. Ada yang nyembah Allah. Lalu datang. Bersosok itu. Lalu dia bilang. Siapa yang kalian tunggu? Hay orang beriman. Kami menunggu Tuhan kami. Kata orang beriman. Lalu apa jawab yang bersosok itu? Dia katakan. Akulah Tuhan kelihatan. Wah. Kaget lah orang beriman. Kami berlindung kepada Allah dari mentuhankan engkau. Gak percaya orang beriman. Kena gak ma'aripan. Gak kenal. Sebagian besar begitu Pak. Itu hadis suhae muslim. Apa yang kalian tahu tentang Tuhan kalian? Terus muncul perkataan Nabi. Yang boleh berbicara Nabi. Menjawab. Asak-asak. Betis-betis-betis-betis. Itulah jawabannya. Maka disingkapkanlah betis. Disingkapkan rahasia Allah. Langsung sujudlah seluruh orang beriman. Bahwa yang ngomong itu adalah tajali Allah Ta'ala. Disitu dia sudah berbentuk. Bentuk yang dia sukai. Alamak Ya Syah. Maka Allah itu bisa bertajali dalam bentuk apa yang dia sukai. Bagaimana kita mengenalinya? Kalau bukita nanti ngomong. Itu Allah. Tajali Allah. Ngomong dia. Kalau bukita ngomong. Itu api itu tajali Allah. Tajali sifatnya. Dia ngomong ke kita. Jadi hati Nabi Musa mengenalinya. Karena ruh kita yang di dalam itu kenal siapa Tuhannya. Nah jadi kalau gak paham ilmu ini orang tarikat tuh nyembah gurunya nyembah. Tiri katanya kan. Inilah gara-gara gak bertarikat tadi. Maka sering saya dari awal dulu bilang belajar tarikat sama ahlinya. Saya dulu pun gak paham. Kalau gak belajar. Gak mendalam. Itu cara Allah. Berhubungan dengan kita. Sering tajali. Kalau cara orang gak bertarikat. Seperti yang saya casukan kemarin. Mohon maaf nih. Bapak muslingku. Begitu muslingku. Udah di hotel. Terbayang wajah anak istri. Wajah istri. Wajah istri. Kaget. Itu Allah. Itu negur. Dia tajali. Lewat wajah istri. Wajah yang kita kenali. Untuk mengingatkan. Astagfirullahalai. Bibi Allah. Langsung keluar kita. Cekor. Gak jadi. Sama kayak Nabi Yusuf. Begitu mau sama Juleha. Palam mara burhanun. Maka tadkala dia lihat burhan. Cuman Allah tak sebutkan burhan itu apa bentuknya. Tadkala Allah dia perlihatkan dengan burhan. Burhan itu kan kenyataan. Tanda. Tandanya apa? Dia lihat. Itu peringatan Allah tanda itu. Langsung dia tersentak. Astagfirullahalai. Keluar dia. Baru ditarik Juleha dari belakang. Sobek. Nah burhan itulah tajali dia tadi. Tajali hipat. Jadi dia mengingatkan kita. Lewat bentuk yang dia sukai. Bentuk yang kita kenal baik. Berkaitan dengan perbuatan kita. Bukan itu aslinya. Tidak. Sebab dia gak ada bentuk. Gak ada rupa. Gak ada warna. Bagaimana dia berkomunikasi. Berhubungan dengan kita. Kalau gak pakai perantara. Pakai sesuatu yang berbentuk. Supaya mudah kita pahami. Paham? Ini ilmu tarikat. Ilmu ma'rifatnya Pak. Ma'asyir al-Muslimin. Bapak ibu yang diraman jelma. Itulah penjelasannya ya. Itu penjelasan itu. Bisa kita buktikan dalam pengalaman hari-hari. Maka dunia tarikat itu. Ya begitu Pak. Sering nanti Tajali. Allah itu lewat wajah murshid. Kayaknya kalau kita mau sholat. Apa yang kita lakukan? Itu ada namanya Rabi Toh. Rabi Toh itu ya kita merasa. Kita rasakan murshid kita bersama kita. Menyatu rasa kita dengan wajah murshid. Setelah itu baru kita hadapkan rasa kita ke Allah. Memang Rabi Toh namanya. Untuk apa? Supaya rasa bertuhan murshid bisa kita rasakan. Itu namanya Rabi Toh. Murshid itu sudah sangat kenal dengan Allah. Sudah kenal. Jauh melampaui kita. Begitu kita nyatu rasanya dengan rasa dia. Maka kebuka batin kita. Terasa dekat sekali dengan Allah. Baru kita sholat. Allahu Akbar. Itulah namanya Rabi Toh. Orang lain menyebutnya dengan istilah wasilah. Wasilah itu alat sebenarnya. Cuman ini di dalam ilmu tarikat. Kalau di dalam ilmu syariat. Itu tidak diajarkan secara belak-belakan. Terang-terangan. Kenapa tidak diajarkan? Ya mungkin saja karena takut salah paham. Sebenarnya pun Pak ilmu ini. Karena ini kajinya. Saya pun kadang-kadang. Ini juga sebenarnya ilmu ini. Buku ini untuk orang yang ikut tarikat sebenarnya. Kalau kita pahami. Karena kalau tidak ikut tarikat. Susah pahaminya. Makanya. Tapi karena sudah dibukukan begini. Ya mudah-mudahan kita tidak berdosa lah. Paling tidak Bapak. Bisa memahami ilmu tarikat itu begini. Supaya jangan mudah kita mensirikan. Menyalah-nyalahkan orang bertarikat. Begitulah ilmunya. Ma'asyil al-Muslimin. Bapak ibu yang dirahmati Allah SWT. Itu dalam kitab syarah muslim disebut tadi ya. Jadi api yang menjelma pada Allah SWT. Pada Nabi Musa itu. Itu adalah cahaya. Tapi kemudian disebut api. Karena disesuaikan dengan dugaan zon Nabi Musa. Dia butuh api cari api. Sedang cari-cari api. Maka Allah SWT bercajali pada pohon. Tidak berarti bahwa manusia lebih rendah derjatnya daripada pohon. Oleh karena itu tidak mengherankan jika kemudian Allah bertajali. Dengan salah satu sifatnya. Dalam bentuk insan hakiki. Dalam bentuk hakikat diri kita manusia. Kalau tadi tajali dia dalam bentuk pohon. Disitu ada api. Maka melihat pemuda yang sangat tampan. Tajali dia dalam bentuk hakikat manusia. Manusia. Nah itu maksudnya. Bapak ibu yang deramati Allah SWT. Maka Abu Yajid Bustami. Ini mursyid tarikan na'asabadi. Ulama besar sufi. Beliau berkata. Beliau melihat Allah bertajali. Maha suci aku. Maha suci aku. Maha suci aku. Itu kan dia pernah sebut. Subhani. 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 Nah itu tajalinya Allah dia lihat. Bukan dia Tuhan. Maha suci aku. Maha suci aku. Dia melihat bahwa tajali Allah pada dirinya. Maka dia disitu bukan mengatakan diri manusiawinya. Tapi dia melihat Allah disitu. Termasuk Syed Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi ini termasuk ulama sufi. Al-Sulam al-Nyamah ulama besar. Pi jubbi Allah. Dalam jubahku ada Allah. Itu maksudnya gitu juga. Dia melihat kenyataan Allah. Tajali dalam jubahnya itu. Bukan jubah itu jat Allah. Tidak. Dia melihat menyaksikan disitu Allah menjajalikan kuasanya. Dan masih banyak contoh-contoh lain kata beliau. Dalam makam ini terdapat rahasia-rahasia yang sangat luar biasa. Bagi ahli tasawuf yang sangat panjang penjelasannya. Ini banyak rahasia-rahasianya Pak. Namanya ilmu rahasia. Sir asral. Terkait bimbingan rohani harus selalu ada keserasian antara orang di tingkat dasar. Tidak punya keserasian dengan Allah Ta'ala. Nah jadi kalau kita di tingkat dasar gak bisa kita langsung ke Allah gitu. Tak serasi. Tak bisa kita nerima nanti Pak. Maka diutuslah Nabi. Karena kita manusia diutuslah manusia untuk mengenalkan kita dengan Allah Tuhan kita. Kalau udah gak ada Nabi diutuslah wali. Orang di tingkat dasar hanya punya keserasian dengan seorang wali. Yakni keserasian dari sisi sama-sama manusia. Jadi kalau guru kita yang diutus Allah misalnya malaikat tak serasi. Kita bisa gak percaya. Tapi kalau manusia sama manusia diutus. Manusia menjelaskannya dari sisi manusia. Mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Lebih percaya gitu. Di saat Nabi SAW masih hidup. Manusia tidak memerlukan bimbingan siapapun orang lain. Kecuali Nabi SAW. Tapi beliau sudah pergi ke akhirat. Masuk ke akhirat. Maka putus sifat keterikatan manusiawi kita. Kepada beliau. Karena beliau masuk ke makam tajarut. Hanya bergantung kepada Allah di alam rohani. Begitu pula para wali. Ketika mereka sudah intent bertaluk dalam akhirat dan meninggal. Mereka gak memberi bimbingan langsung lagi pada manusia. Untuk mengenal Allah. Pahamilah jika Anda termasuk orang yang mudah memahami. Jika Anda tak mampu memahami. Carilah pemahaman mengenal hal ini. Mengenai hal ini. Dengan riadah nuraniyah. Kalau bapak ibu tidak percaya. Cari pengalaman ini dengan masuk serekat. Dengan ngamalinya. Nanti ketemu apa yang saya katakan. Begitu bapak beliau. Nanti akan ketemu. Karena itu harus dijalani. Baru dia nanti lebih percaya. Untuk mengalahkan hawa nafsu. Riadah nuraniyah mengalahkan hawa nafsu. Yang menjadi sumber kegelapan. Dan pemahaman ini hanya diperoleh dengan cahaya. Pemahaman seperti ini hanya diperoleh dengan cahaya. Dengan amalan-amalan yang bersih. Cahaya akan datang pada tempat yang indah dan memancar. Dan masih di tingkat dasar. Tidak memiliki keserasian dengan wali. Yang sudah bertaluk kepada akharat. Ada pun terhadap wali yang derjatnya. Ini gak usah langsung aja ini Pak ya. Kena ngejar waktunya. Biar habis ini. Ada pun terhadap wali yang derjatnya. Kewalian masih di masa hidup. Maka orang yang di tingkat dasar. Tadi masih memiliki keserasian dengannya. Karena wali semacam ini memiliki dua unsur. Yaitu ta'aluk. Ta'aluk bergantung kepada Allah semata. Karena ruh itu sudah di sisi Allah. Dan terjeridiyah. Menyendiri dari sisi puari sempurna. Maka dalam hidup sang wali mendapat hak bimbingan ubudiyah. Dari yang diajarkan Nabi SAW. Masyir al-Muslimin. Bapak Ibu yang dihormati Allah. Kita lompat sedikit. Kita ambil intinya. Sedangkan yang terkait dengan masalah bimbingan ruh ini. Ini kemarin tentang wapisan ruh. Beliau jelaskan lagi di ujung-ujung ini. Ruh Jismani memberikan bimbingan kepada jasad. Ruh Ruani memberi bimbingan kepada Kolbu. Kemudian Ruh Sulokani memberikan bimbingan kepada Puat Matahati. Jadi jasad kita ini pembimbingnya Ruh Ruhan. Ruh Jismani. Kolbu kita dibimbing Ruh Sayroni Rawani. Matahati kita dibimbing Ruh Sulokani. Baru yang terakhir sir kita rahasia tadi dibimbing. Yang perantara kita dengan Allah itu. Itulah Ruh Kudusi. Beliau dijelaskan itu. Dulu kan kita sebut di awal. Sudah dijelaskan beliau. Ruh itu empat lapis. Karena Ruh itu bajunya baju cahaya. Dia punya baju pakaian. Pakaian cahaya. Kemudian berikutnya. Ada pun mimpi ampusi dari akhlak namzamimah. Akhlak yang tercela bersumber dari nafsu amarah, lawamah, malhamah. Semua ini akan terlihat dalam mimpi, dalam rupa binatang buas. Kita buka lagi rahasianya Pak. Yang jarang-jarang kita dengar. Tapi ada. Tapi dibuka beliau ini rahasianya. Melihat binatang buas seperti harimau. Nanti kalau kita ngamalkan tarikat ini. Ada saatnya nanti kita mimpi jumpa harimau. Kadang pas jikir antara sada dan tak sada. Ketemu kita kok kayak harimau pada nilai ini. Itu kan. Kemudian harimau nya mati. Kadang kayak singa. Kadang kayak beruang. Kadang kayak anjing. Kadang kayak kelinci. Kadang musang. Kadang alap-alap. Kadang ular. Kadang jengking. Tawor. Beliau menjemputnya dua belas macam. Kenapa kenampak kita itu Pak? Dalam mimpi. Atau dalam kondisi antara sada dan tidak sada dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan mimpi. Apa tadi. Dari sifat-sifat amal. Sifat kebinatangan kita. Kalau di tanah Jawa ini. Ada nanti ulama-ulama yang khasyap tuh. Dilihatnya orang sholat. Dilihatnya ada bentuknya kayak bentuk. Itu tadi. Ada yang bentuk serigala. Ada bentuk ular. Ada bentuk kelinci. Kenapa dia terlihat gitu? Inilah dia. Yang dilihat tadi. Itulah wajah ruhani. Sifat kebinatangan kita Pak. Kalau dia belum bersih. Bagi orang khasyap itu akan terlihat. Diperlihatkan Allah. Jika Allah ingin. Maka Nabi kalau minta aror-aror nasihat itu kan. Nabi gak langsung gak sama. Nasihatnya. Karena sifat manusia ini. Hewannya beda-beda. Jadi suka marah. Kalau dia sifatnya singa ini sombong. Wujuk. Kalau sifatnya beruang. Ini sifat selalu marah. Mau mengalahkan. Mau menang sendiri. Kalau lihatnya anjing. Oh ini hubung dunia orangnya ini. Suka maksa dalam urusan dunia. Nanti nasihat Nabi ke dia beda-beda. Ini karakter binatangnya ini. Nasihatnya ini. Ini ini. Mursi pun begitu nanti. Maka nasihatnya kepada murinya beda-beda. Amalannya pun bisa beda. Amalan purunya itu gara-gara itu Pak. Sifat kebinatangan kita beda-beda semua. Inilah yang dilihat Imam Ja'par Sodik ketika. Dulu kita ceritakan. Ketika beliau haji. Umrah. Dia lihat di dalam keabah itu. Ada yang mengaum. Menggonggong. Nah itulah wajah ruhani manusia. Banyak sebenarnya umat Islam ini belum bersih dari sifat kebinatangan. Dan itu kalau ditunjukkan. Kalau nanti nampak kita dalam mimpi. Kalau bisa kita kalahkan dia. Berarti kita sudah bisa mengalahkan sifat kebinatangan. Kalau wajah nanti itu wajah harimau, wajah singa misalnya sifat kebinatangan kita. Kita duel sama dia, maki dia, kalah. Berarti kita sudah menang. Atau kalau nanti dia berubah bentuk jadi manusia. Tiba-tiba berubah jadi manusia. Itu juga sudah sempurna. Itulah mimpinya. Betul gak ini? Saya ngalamin Pak. Saya ngalamin. Saya lihat sifat kebinatangan diri saya. Saya melihat waktu jikir Nabi Isbad itu. Dina sahabat ini terlihat oleh saya Pak. Demi Allah. Di penampakan Allah itu. Antara saran dan saran-saran jikir. Terlihat wajah binatang saya. Binatang saya itu mati kebakaran. Jadi jikir Nabi Isbad. Baru saya laporkan Tuhan saya. Tuhan saya kemanin gini-gini. Baru dinaikin jikirnya. Demi Allah. Jadi kita alami. Kalau kita gak berterikat. Dulu saya gak berterikat gak tahu. Dan gak pernah ngalamin juga. Apa itu? Ditunjukkan ya. Dari mana ilmunya nih? Kalau gak dari pengalaman. Nah tunjukkan ya Pak. Ceritakan ya. Nah itulah makanya. Jikir tarikat, jikir ruh itu berbeda dengan jikir biasa. Kalau jikir-jikir biasa ini pengalaman spiritual kita. Ya kadang-kadang gak ada pengalaman. Gitu-gitu aja. Monotor. Karena tidak terbimbing. Tapi ini dibimbing oleh Mursyid. Baru kelihatan nyata dia. Itu sifat kebinatangan kita. Baru percaya kita. Oh ini rupanya. Oh begitu rupanya. Baru banyak kita bilang. Oh 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 oh. Nah itulah yang mau dibersihkan. Ya. Sifat-sifat kebinatangan tadi. Sehingga nanti kita menjadi bersih. Inilah dari terakhir dari penjelasan beliau tentang ini. Baik.